Pemirsa Garuda TV pada penghujung berita saluran 8 pagi Jumat hari ini kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan kebutuhan pokok dari Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Dan pemirsa informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Syam Soamin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa Garuda TV kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapat dari Pedagang Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur untuk Jumat 15 Juli 2022. Harga beberapa jenis cabai pada hari ini masih sama seperti Kamis kemarin, di mana terus mengalami penurunan. Di antaranya yakni harga cabai rawit merah yang kini dijual Rp108.800 per kilogram atau turun Rp8.309. Kemudian harga cabai merah keriting turun di angka Rp105.200 per kilogram. Harga cabai rawit hijau juga turun di angka Rp91.250 per kilogram. Dan harga cabai merah besar turun di angka Rp109.300 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih kembali mengalami penurunan harga pada Jumat hari ini. Bawang merah dijual Rp70.750 per kilogram atau turun Rp1.377. Sedangkan harga bawang putih justru naik di angka Rp32.900 per kilogram. Untuk telur ayam dijual Rp28.500 per kilogram. Dan harga minyak goreng curah dijual di angka Rp15.500 per kilogram. Sedangkan ayam negeri dijual Rp41.800 per ekor. Dan harga dagis sapi dijual Rp14.900 per kilogram. Sementara itu harga beras ututip ramos dijual Rp10.500 per kilogram. Harga gula pasir dibanderol Rp14.450 per kilogram. Tepung terigu Rp9.900 per kilogram. Dan harga garam dijual Rp3.500 per 250 gram.